Halo Boons Saat hamil, kita dituntut agar lebih berhati-hati dalam melakukan setiap aktivitas Namun, selama masa kehamilan, banyak diantara ibu hamil sering sekali kurang memperhatikan posisi duduknya Sebab posisi duduk yang salah bisa berakibat buruk bagi bunda maupun janin yang ada di dalam kandungan Terlebih, ukuran janin yang semakin lama semakin membesar Terkadang membuat ibu hamil kesulitan menemukan posisi duduk yang nyaman Lalu kira-kira bagaimana ya posisi duduk yang benar bagi ibu hamil? Yuk kita bahas bun! Eits, sebelum ini mulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nah, spesial buat bunda yang akan dan sudah melahirkan Sekarang dunia bunda juga hadir di dunia parenting lho Dan dapatkan informasi bermanfaat seputar pengasuhan anak Coba search Youtubenya Dunia Parenting Sekali lagi, Dunia Parenting 1. Hindari Duduk Tanpa Sadaran Salah satu posisi duduk yang tepat dan benar bagi ibu hamil adalah duduk dengan posisi punggung yang tegak Hindari duduk dengan posisi badan membungkuk meskipun beban perut terus bertambah Duduk di kursi sandaran bisa membantu bunda duduk dengan posisi tegak Jika terpasta duduk di kursi tanpa sandaran Sebaiknya tetap posisikan tubuh dengan tegak dan tidak duduk dalam jangka waktu yang lama 2. Duduk dengan punggung yang lurus dan bahu yang tegak Untuk meminimalisir posisi membungkuk ini Usahakanlah untuk menggunakan bantal sebagai ganjalan Agar posisi duduk menjadi tegak dan lebih nyaman Posisi duduk dengan punggung yang lurus dan bahu yang tegak bisa membantu membuat tekanan tubuh seimbang Sehingga mengurangi rasa pegal dan nyari di punggung 3. Hindari Posisi Setengah Duduk Posisi Setengah Duduk dalam jangka waktu yang lama Bisa membuat bunda menjadi lebih sering nyeri dan pegal di punggung serta tulang ekor Senaiknya duduklah dengan posisi menyandar dan punggung yang lurus Dalam posisi Setengah Duduk, bunda bisa tarik bahu perlahan-lahan ke belakang Hingga posisi punggung tegak Dengan begitu bunda bisa duduk dengan lebih nyaman 4. Hindari Duduk sambil menggantung kaki Duduk dengan posisi ini bisa meningkatkan resiko kaki, betis, dan tangan menjadi bengkak Serta sirkulasi darah menjadi tidak lancar Oleh karena itu, duduklah di kursi yang tidak terlalu tinggi Dan pastikan pinjakan bunda menyentuh lantai dan nyaman 5. Hindari Duduk Terlalu Lama Duduk dengan posisi yang sama dan dengan waktu yang sangat lama Akan mengakibatkan beberapa bagian tubuh mengalami pembengkakan Karena sirkulasi darah yang tidak lancar Sebaiknya bunda tetap aktif bergerak Karena hal ini akan membuat peredaran darah menjadi lebih lancar Sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan bugar Nah itu dia bun Beberapa aturan posisi duduk selama kehamilan Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian